Bah Teranabinu akhirnya ditemukan Pencarian Bahteranabinu telah menjadi perdebatan yang panjang dan menarik selama berabad-abad Banyak orang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya sejak zaman Eusebius pada abad keempat Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan Bahteranub dari waktu ke waktu Namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir memiliki dampak paling mematikan bagi kehidupan manusia Seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River yang terjadi di Cina pada tahun 1931 Itu saja bisa melanda daratan seluas 21.000 km persegi Dan menelankor banjiwa sebanyak 4 juta orang Namun dalam sejarah tercatat bencana banjir yang lebih dasyat lagi Yaitu peristiwa banjir Nabi Nuh yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu Mencatat sejarah dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran Serta di peradaban dunia seperti Sumeria, Babylonia, India, Wales, dan Yunani Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat Perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu sendiri Ia membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3.165 sebelum Masehi Dalam kitab Sulam Al-Munajat disebutkan Ada 124.000 papan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal ini Pada setiap papan tertulis nama Muhammad Ditambah 4 papan bertuliskan 4 nama halifah Yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali Di kemudian hari pada tahun 1953 Potongan papan itu ditemukan Setelah diadakan penelitian pada papan itu memang terdapat tulisan Yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad Saat pembuatan kapal Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap ke arah 5 mansila bulan Kapal itu sangat besar menurut Ibnu Majid Astronom dan pelaut Arab abad 15 Panjang kapal 240 meter Lebar dan tingginya 60 meter Serta mempunyai 2 buah dayung Sedangkan menurut Ibnu Kasir Panjangnya 720 meter Lebar 360 meter Dan bagian depannya agak lancip Supaya mudah berlayar Kapal itu bertingkat 3 Pertama diisi binatang ternak dan buas Masing-masing sepasang Lantai 3 diisi burung-burung Ada pun manusia di lantai 2 Yang berjumlah 80 orang Badai itu menerjang dengan dahsyat Memporak-porandakan segala yang ada di hadapannya Ada banyak spekulasi tentang berapa lama badai itu berlangsung Ibnu Majid mengatakan yang paling dapat dipercaya adalah 70 hari Namun Ibnu Kasir malah menyebutkan Bahwa badai itu berlangsung selama 150 hari Terhitung dari awal banjir hingga air surut kembali Terkait dengan luas area banjir tersebut ada 2 pandangan berbeda Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut mengenangi seluruh dunia Atau banjir global Hal ini didasarkan pada doa Nabinu serta fosil gajah Yang ditemukan di Kutub Utara Yang diduga ikut hanyut saat banjir Nabinu Pendapat kedua tentang cakupan area banjir Nabinu Menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja Yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia Hal ini didasarkan karena pada masa itu jumlah umat manusia masih terbatas Dan tidak merata seperti sekarang Bencana atau azab pada saat itu juga tidak selalu menimpas seluruh wilayah Seperti yang terjadi pada kaum Ad dan kaum Samud Meskipun begitu Pada masa itu terdapat 124.000 nabi Yang bila dihitung sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Maka rata-rata terdapat sekitar 18 nabi dalam setiap tahunnya Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa nabi yang sejaman dengan Nabinu Dan berlokasi di tempat lain tidak terkena azab tersebut Selama beberapa dekade memang banyak dugaan mengarah di ketinggian gunung Ararat Turki Timur Bahwa mungkin di sana terdapat bahtera Nabinu yang hilang Kapal Nabinu terdampar di gunung yang tinggi Yang berada di antara Irak dan Syam Lokasi ini diungkap oleh Ibnu Majid dalam kitabnya Al-Fawait Fi'il Albar Walokawahidi Pada tahun 1490 Masehi Namun baru diketahui publik pada abad ke-20 Kapal itu ditemukan di pegunungan Ararat Turki Dengan ketinggian mencapai 2.515 meter di atas permukaan laut Ukuran kapal itu terbukti luar biasa Dengan panjang mencapai 152 meter Lebar 25 meter dan tingginya 15 meter Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh Terdamparnya di Turki menunjukkan bahwa kapal itu telah terombang ambing Hingga bergerak sejauh 512 kilometer dari tempat pembuatannya Ketika terjadi taufan atau badai besar Kapal ini membawa penumpangnya mengelilingi Baitunglo sebanyak tujuh putaran Para ilmuwan pun terus berusaha untuk menguak misteri keberadaannya Terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa pada ketinggian gunung itu Ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisi satelit Seorang profesor dari School of Professional and Continuous Study University of Richmond, Amerika Serikat Yaitu Porsche Tyler Memulai melakukan studi dengan cara tersebut Tyler mengatakan asal usul kognitif perjalanannya dimulai pada tahun 1973 Ketika ia pertama kali mendaftar sebagai calon perwira di Akademi Militer AS di West Point, Amerika Serikat Tyler tiba pada saat rumor kredibel tentang gambaran seperti haluan kapal di puncak es Gunung Ararat Bermunculan dari satelit semata-mata CIA Beberapa dekade kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti temuan dari satelit CIA tersebut Akhirnya dia berhasil meyakinkan badan intelijen pertahanan AS Untuk mengumumkan lima foto angkatan udara pada tahun 1949 Yang menampilkan Gunung Ararat Menurutnya, citra satelit Digital Glow akan membantu dalam mengidentifikasi anomali kapalnya Namun, belum ada hasil pasti yang dapat membuktikan Bahwa anomali tersebut benar-benar merupakan kapal nabinu yang disebutkan dalam kitab suci Karena harus dicocok logika dengan pendapat yang beredar di kalangan agamawan Terima kasih telah menonton!